Kalau pernah itu kan, harus kerapi lah, harus pasang pendengar, harus segala macam, dan segala macam itu, itu jadi gitu-gitu, ya. Bagaimana cara anggarannya kita jadi menilai campak rubelan? Ya, komunisasi jawabannya. Banyak kita, mari kita dukung. Tadinya, komunisasi ini kan baru hanya campak, ya. Tetapi, karena tadi kita lihat hasilnya, begitu diperiksa campak, ternyata lebih banyak rubelan. Dan akhirnya pemerintah menggabungkan. Terus itu, yang tadinya cuma campak, tadinya rubelan tidak gratis. Kalau bapak itu coba pergi cek di rumah sakit swasta, itu rubelan, vaksin rubelan itu sangat mahal. Itu bisa sampai, hampir bisa mencapai 600-900 bersatu kali suntik. Ini kita beratis. Karena tadi, data kita, data kita rupanya sekarang banyak anak yang kena rubelan. Banyak orang-orang yang kena rubelan. Sehingga pemerintah harus, saatnya Indonesia harus melakukan yang namanya vaksinasi MF. Vaksinasi rubelan. Karena sudah ada pernah campak, akhirnya supaya lebih cost-effective, digabunglah. Nanti ada bimu-bimu yang lebih, itu yang menjelaskan mengenai immunisasinya, dari sudut immunisasinya. Jadi, satu vaksin, jadi vaksinnya tadinya cuma campak digabung dengan dua, jadi MR namanya, itu digabung. Campak dan rubelan. Jadi, satu vaksin digabung. Jadi, disusitikan ke anak-anak kita. Jadi, satu vaksin mencegah dua penyakit fetalitus, ya. Jadi, mulai tahun ini, jadi kita untuk Indonesia, untuk Sulawesi Selatan, itu mulai tahun 2018. Tapi untuk Jawa, Jawa itu sudah tahun lalu, 2017. Nah, kita 28 provinsi termasuk Sulawesi Selatan, ini kita melaksanakan kompen.